Pak Ibu mengatakan, karena suasana akrab sambil makan, Ibu bilang gini, Dek, ini pesan dari Bapak saya dan juga dari pengalaman saya. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, dari sisi gemerlapnya. Tetapi, kenali sisi gelap. Ini pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu jauh lebih serius dari sekedar pelanggaran pidana. Karena ini etikanya yang dipertaruhkan. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri masih BDIP? Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang kita hormati. Pertanyaan saya, dia masih BDIPK? Kadar ini kan tidak hanya ditentukan oleh KTA. Ibu BK itu mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang diranteng-ranteng itu. Saya butuh waktu lama untuk menghadirkan anak resumber saya kali ini. Dan tampaknya kami berdua menyiapkan diri. Saya sebagai orang yang ingin mengetahui banyak. Dan dia sebagai orang yang memahami sangat banyak tentang apa topik yang akan kami bahas. Saya kedatangan tokoh utama di BDIP. Sekian BDIP, sahabat saya, Hasto Kristianto. Mas, cukup lama saya berusaha menghadirkan Anda. Saya sibuk kali ya? Kan akhirnya ketemu. Dan itu momentumnya pas. Pas ya. Karena Pak Presiden berbicara, politik itu bukan perasaan. Padahal politik itu mata hati. Mata hati ya. Mata hati itu keluar dari instrumen rasa. Yang diolah dengan alam pikir. Maka keluarlah watak politik dengan perpaduan rasa dan alam pikir tadi. Iya. Suara nurani. Mas, tahan sebentar. Saya akan mengelaborasi bagian itu. Tapi setidaknya saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan dengan Anda menggunakan baju hitam seperti ini. Tanpanya Anda sedang berdua. Tapi supaya kemudian penonton saya juga paham seberapa paham dan dekat saya dengan narasumber ini. Tentu saja dengan insya Allah mudah-mudahan sebagian alam berpikirnya kami punya ceritanya. Tolong tampilkan fotonya. Mas Kasto ingat nggak foto ini? Iya. Ini tim transisi yang harusnya tertutup tapi terbuka. Kita bersama dulu di sana. Intinya adalah tim ini merancang Pak Jokowi untuk pemerintahannya. Tahun 2014 ini. Kepala stafnya adalah Mbak Rini. Sudah lama saya nggak kontak. Dan ada empat deputinya. Mas Kasto waktu itu mengurusin APBN. Saya ingat betul betapa Anda pusing untuk menjelaskan kepada Presiden terpilih Pak Jokowi waktu itu tentang jepitan APBN yang tersisa dari pemerintahan SBY pada saat itu. Termasuk potensi pemasukan pajak. Karena masih ada bulan yang tersisa untuk masuk tahun anggaran pertama Pak Jokowi waktu itu. Mas Anies di Kessler, saya di infrastruktur, dan Mas Andi di arsitektur kabinet. Sekarang saja untuk menjelaskan kepada publik bahwa kami dulu pernah bekerja sama, Mas Kasto. Oke. Saya menyiapkan banyak pertanyaan untuk Anda, Mas. Dan sebenarnya banyak, sangat banyak orang yang menunggu jawaban dari Anda. Anda membuat berita. Saya ingin memulai begini. Kemarin, sejak kita ngambil gambar ini, Mahkamah MK-MK telah memutuskan hukuman bagi Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhusus kepada Ketuanya. Dengan memberhentikan dari Ketua MK, tapi tetap bersikap. Atau tetap bertugas sebagai Hakim MK. Tentu saja kita bisa menyimpulkan ini. Tapi yang menarik adalah putusannya. Tolong ditampilkan. Temuan dari MK-MK itu mengatakan begini, salah satunya. Hakim terlapor, terbukti, dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90. Sehingga melanggar sabta karsa utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Kita tidak perlu Bapak menjelaskan banyak hal tentang itu, tetapi ini ada kata yang menarik bagi kita. Sengaja membuka ruang intervensi dari luar. Pak Hasto, apa yang ingin Anda jelaskan dari poin ini? Yang pertama, secara keseluruhan dulu, bahwa ini cermin kekuatan nurani, kekuatan kebenaran yang berbicara. Apalagi marwah Mahkamah Konstitusi sejak awal, didesain tidak hanya menjadi benteng konstitusi, tetapi juga sekaligus menjadi benteng demokrasi. Saya masih ingat ketika TAP MPR memutuskan itu, Ibu Mega bersama Pak Bambang Kesowo memilihkan suatu tempat yang begitu strategis di ring satu istana sebagai bentuk penghormatan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan seluruh sikap kenegarawanan yang dimiliki hakim. Nah, keputusan ini menjadi suatu bukti material. Bagaimana Mahkamah yang berwibawa, Mahkamah dengan tugas yang begitu terhormat dengan kredibilitasnya yang sangat hebat, dan hakimnya harus memiliki sikap kenegarawanan. Ternyata dalam keputusan Majelis Kehormatan MK ditemukan bukti-bukti tentang intervensi dari kekuasaan di luarnya. Artinya telah masuk dalam meranah politik praktis yang seharusnya sebagai benteng konstitusi itu tidak boleh dilakukan. Sehingga kami mencoba memahami para pelapor ketika mereka dengan hati yang perih dan pedih melihat realitas, kami sangat sedih ketika MK kemudian menjadi Mahkamah Keluarga. Ini sudah lagi, tidak lagi berkaitan dengan siapa yang menjadi capres dan cawapres. Tapi ini sudah menyentuh hal yang sangat fundamental tentang makna kedaulatan rakyat itu sendiri yang seharusnya tercermin dari MK sebagai guardian dari konstitusi kita itu. Penjaga konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dari putusan MK ditindaklanjuti. Karena ini kita menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedalatan rakyat. Sehingga membaca keputusan ini, saya tidak berbicara sebagai Sekjen PD Perjuangan dengan calonnya Pak Ganjar Promahfud. Saya berbicara sebagai anak bangsa. Bagi dalam peranatan Indonesia yang telah mengikrarkan diri sejak awal kedalatan rakyat di atas segala-galanya, maka siapapun yang telah melakukan intervensi itu harus diusut. Secara hukum, secara politik. Ya, itu dia. Saya ingin bertanya soal itu. Dalam narasi ini, dengan logika ini, sayangnya kami tidak mendapatkan penjelasan siapa gerangan itu. Tetapi dalam pikirannya Pak Hasto sebagai orang yang punya tentakel informasi dan kekuasaan untuk memahami itu, sebenarnya siapa yang dimaksud? Ya, ini harus melalui suatu proses politik lebih lanjut. Karena ini menyangkut eksistensi kita di dalam menjaga demokrasi yang berkedelatan rakyat itu. Kita bisa bayangkan ketika lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi benteng konstitusi, tetapi karena ambisi kekuasaan, kemudian muncul berbagai intervensi, maka siapapun yang melakukan intervensi dan kita mendengar, ya mau tidak mau sekitar istana itu sendiri. Istana? Sekitar istana. Karena jelas kan hubungannya. Kalau kita lihat dari pemberitaan yang disampaikan dari berbagai media sebagai pilar demokrasi kita dan kemudian dalam situasi kemajuan teknologi sekarang, semua ruang berbicara. Maka ketika menghadapi gempuran terhadap mahkamah konstitusi, kami sebagai pihak yang ikut saat itu BD Perjuangan ketika di BNU Bumega menjalankan TAP MPR, mendirikan mahkamah konstitusi, kami juga merasakan kesedihan itu. Sehingga saya secara pribadi satu kontak dengan Mas Pratik. Terhadap berbagai suara-suara yang makin lama makin keras terdengar, adanya suatu intervensi dari istana. Dan ini dirancang lama. Saya ingatkan pada Mas Pratik, karena kita juga bersama-sama di tim transisi, Mas politik itu digerakkan oleh nalar kebenaran, oleh etika dan moral, oleh kekuatan mata hati. Jangan pernah sekalipun kita mengkhianati itu. Dan saya tunjukkan WIW saya, beliau hanya bisa menjawab dengan emosi, menangis. Tugas saya hanya menyampaikan suatu telak. Tapi hasilnya seperti ini. Ini akhirnya sekali lagi kebenaran yang berbicara. Hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat tidak boleh diganggu oleh siapapun dengan alasan kepentingan apapun. Pak Hasto, saya agak kaget. Untuk pertama kalinya, setidaknya apa yang saya dengarkan, pernyataan-pernyataan Anda. Baru kali ini Anda menyebut Pak Pratik. Apa yang sebenarnya yang ingin Anda katakan di sini? Ya ada banyak alasan. Yang pertama, ketika Mas Pratik ditugaskan sebagai Menteri Soekretaris Negara dan kemudian bertemu Ibu, Ibu hanya menitipkan pesan bahwa menjadi Mensesnek itu menjadi tapisnya. Artinya menyaring segala sesuatu yang akan ke Presiden. Karena Presiden inilah yang harus mengambil suatu keputusan-keputusan atas dasar ketatan pada konstitusi, menjalankan konstitusi sepenuh-penuhnya. Yang kedua menjadi tameng agar seluruh proses tata pemerintahan negara bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga istana itu tidak boleh terlalu terbuka. Istana itu menghasilkan keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sekali bekerja sisi-sisi gelap di dalam kekuasaan, dampaknya tidak terbayangkan. Sehingga beliau harus menjadi benteng. Dalam problem yang sedang kita bahas ini, kalau memang dia adalah problem, dan ternyata memang problem, Seberapa jauh menurut Anda Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, memahami semua ini, dan atau berangkali mengambil inisiatif-inisiatif tertentu? Ya, ini ketika beliau menunjukkan emosinya dengan menangis. Saya hanya bisa menyampaikan telah. Di mana dia katakan itu? Itu di dalam komunikasi kami. Berdua? Melalui WA. Oh, melalui WA. Artinya ini kan menunjukkan bahwa ketika kami berbicara values, kita bicara nurani, ketika kami berbicara tentang nalar kebenaran, peranatan yang baik dalam tata pemerintahan, beliau kan tersentuh. Dan kemudian kami ingatkan juga, kita ini bersama-sama dulu dengan Profesor Cornelis Lee. Dan kebetulan di dalam pindah tepunguan Profesor dia, itu mengingatkan tentang watak kekuasaan itu. Tidak boleh watak kekuasaan itu membelakangi akal sehat, membelakangi nalar. Sehingga kami berbicara tentang values kepada Mas Pratik, tentang komitmen. Apalagi kami juga sama-sama dari Gajah Mada. Desain dari Gajah Mada itu lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Dari himnenya saja, kalau kami nyanyikan, itu sangat menggetarkan. Dan Mas Pratik, tidak hanya sebagai mensesnek, tetapi beliau juga keluarga besar, Gajah Mada dengan gelar guru besar, sehingga harus bergerak itu dengan tuntunan nurani, tuntunan akal budi yang pening. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ini suara-suara yang kami dengarkan. Maka, diperlukan bahwa kekuatan nurani ini harus bicara. Kebenaran dalam politik, Satyam Eva Jayate, itu akan selalu menang. Karena apa? Berbasiskan pada kehendak rakyat. Inilah yang kami kawal. Kami jujur sangat sedih membaca seluruh proses di dalam persidangan Mahkamah Kehormatan, bagaimana mungkin para hakim yang sudah bersumpah untuk mengedepankan sikap kenegarawan. Ternyata, kemudian begitu mudah diintervensi, dan ini terbukti di dalam sidang Mahkamah Kehormatan. Ini pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu jauh lebih serius dari sekedar pelanggaran pidana. Karena ini etikanya yang dipertaruhkan. Tentu saja kita semuanya punya pikiran tentang apa yang telah diputuskan oleh MK kemarin. Sayangnya, ternyata tugas MK-MK itu tidak untuk membatalkan putusan. Tetapi, Pak So tadi mengatakan soal etika. Oke, kita akan berbicara banyak tentang itu. Saya akhirnya harus memaju dari efek dari sini. Sebelum putusan ini, seorang kader Anda itu Masinton Pasar Ibu, saya tidak tahu apakah Anda ditugaskan atau mengambil inisiatif sendiri, menggaungkan di paripurna DPR itu tentang hak angket. Sejujurnya, saya kaget. Karena kan PDP adalah partai utama pendukung Pak Jokowi. tetapi ada kadernya yang mulai berbicara tentang hak angket. Kalau kemudian ternyata itu berlanjut, maka kemudian kami punya komposisinya seperti ini. Kalau misalnya, komposisinya adalah PDIP, P3, PKB, PKS, Partai Nasdem. itu 314 kursi versus Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, dan Gerindra sebesar 261 kursi. Dari sini saja kelihatan bahwa tampaknya untuk hitungan itu ternyata muncul di publik. Soal bagaimana koalisi antara Kubu Anies dengan Kubu Ganjar, saya tidak mengerti kenapa dibawa ke situ. Tetapi begini pembicaraan di ruang publik. Pertanyaannya begini, Pak Astok. Apakah ini mungkin terjadi? Saya cerita Mas Hintang dulu. Mas Hintang ini kan juga terlibat di dalam pergerakan mahasiswa. Ketika berjuang untuk hal yang diakini oleh para mahasiswa saat itu tentang suatu pemerintahan yang bersih. Kita belajar dari 32 tahun Orde Baru ketika rakyat dimusuhi sendiri, ketika seluruh alat-alat negara dipakai untuk kekuasaan, kita mengenal jalur A, B, dan G untuk menopang kekuatan Gulkar saat itu agar rejim bisa bertahan. Maka Masington ikut berjuang menyuarakan harapan-harapan itu. Sehingga pendilang oleh Masington dia menjadi jembatan atas seluruh perasaan mengapa persoalan-persoalan itu kemarin nampak kembali di dalam berbagai tampilan kekuasaan politik praktis. Maka dia menyuarakan itu. Nah, tentang hak angkat. ini kan kita sama-sama tahu ini yang dimiliki oleh Dewan. Bukan dimiliki oleh BDI, tetapi ini dimiliki oleh Dewan sebagai bagian dari check and balances. Dan ini sangat penting berkaitan dengan suatu hal yang sangat-sangat strategis yang diduga di dalam petata penyelenggaraan pemerintahan negara itu terjadi suatu persoalan yang sangat serius termasuk persoalan etik. Tapi untuk menjadi angkat, kami kan tidak berbicara tentang berapa kursi yang dimiliki. Hal angkat harus didasarkan pada suatu persoalan yang sangat fundamental yang terkait dengan eksistensi bangsa kita sesuatu hal yang hajat hidup orang banyak. Dan ketika Pilpres ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka kami lebih meyakini bukan pada kalkulasi kursi tadi yang dihitung grup yang sepertinya berhadapan dengan yang lain itu sepertinya komposisinya jauh lebih kuat. 314 versus 261. Di balik angka ini kami meyakini kekuatan nurani tadi. Bahwa kekuasaan harus dikelola sesuai dengan konstitusi. Apalagi dengan keputusan dari Mahkamah Kehormatan. Yang kami khawatirkan kami khawatir dulu bahwa ini akan mengelinding kepada proses politik karena ada pemicunya yaitu tentang intervensi di luar kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi. Kami akan mencermati hal ini tetapi komitmen bagi PD Perjuangan tetap stabilitas politik ini sangat penting apalagi menghadapi tantangan-tantangan geopolitik pelemahan rupiah kemudian juga persoalan di akar rumput yang belum sepenuhnya selesai dari COVID-19 sehingga kami mengkalkulasi betul sebelum penggunaan dari hak yang sebenarnya implikasinya bisa kemana-mana. Tentu saja seperti itu Mas tetapi pertanyaan utamanya itu tetap saja apakah ini dimungkinkan dengan logika peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah disini ada gabungan dengan pasangan yang lain apakah memang ada komunikasi tentang itu? Kalau komunikasi belum ada tetapi apakah keputusan dari mahkamah kehormatan didorong oleh pergerakan dari civil society akan menciptakan suatu jembatan-jembatan penghubung sehingga kesadaran untuk menjaga marwah mahkamah konstitusi dan demokrasi ini sebagai suatu syarat yang paling penting sebelum pemilu presiden dilaksanakan sekiranya itu oh ya maka jembatan-jembatan itu akan terbangun tapi sekiranya tidak apapun keputusan mahkamah konstitusi ini sudah begitu fundamental ini mendelegitimasi secara mendasar terhadap marwah MK maka kita berharap keputusan yang lain bahwa MK secepatnya segera memulihkan diri dengan penonaktifan Pak Anwar Usman sebagai ketua MK maka kita harapkan ada suatu energi untuk melakukan koreksi sehingga tidak perlu dilakukan suatu proses politik yang implikasinya bisa berdampak luas dengan tantangan-tantangan geopolitik yang semakin berat mungkin kami terlalu jauh mempelajari Anda tetapi tampaknya tidak jauh-jauh dari situ sebenarnya bahwa PDP tampak luka dengan ini luka bahwa seorang presiden yang diakui adalah anaknya tubuhnya pikirannya itu ternyata bergeser bahkan pada saat-saat yang sangat krusial maka kemudian keluarlah berbagai kata atau narasi yang mengagetkan termasuk misalnya pengkhianat dan segala macam sebelum menjawab ini kami ingin menayangkan sebuah video yang tampaknya bisa menjelaskan soal ini coba lihat Pak Jokowi saya suka nangis beliau sampai kurus mikir kenapa mikir kita mikir rakyat masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok orang itu benar-benar tidak punya moral pengecut saya bilang biarin mantep saya dibuli juga tidak takut saya bilang saya sampai Pak Jokowi saya tangisi kenapa mikir rakyat sampai badannya kurus dan saya tidak terima Bapak waktu tadi biar saja saya mau dibuli saya tidak takut saya bilang saya dukung Pak Jokowi ya memang iya mau dibuli seribu kali tidak takut saya apa itu itu semangat perjuangan api nanta kunjung padamu membela negara jadi kalian itu mesti kokoh tegar pada saat yang bersamaan beredar juga di ruang publik beberapa video dimana penyikapan ini adalah berbanding terbalik misalnya pada saat Pak Jokowi duduk di hadapan kursi Ibu Mega kami tentu saja tidak paham konteks dari ruangan itu apakah memang hanya ada dua kursi dan segala macam tapi pada bagian ini saya kembali pada pertanyaan saya Mas seberapa luka PDB dalam hal ini kami ini kan dibalik Ibu Mega sebagai sosok yang sangat teguh dalam prinsip sosok pejuang itu bahkan Bung Fahri Ali mengatakan Ibu Mega ini politisi kenegarawanan yang jantan itu sebenarnya begitu banyak kelembutan karena kami diajarkan menciptai pertiwi mengelola politik ini dengan mata hati sehingga kultur partai dalam merawat pertiwi dengan menanam pohon menjaga sungai itu esensi utama dari politik PDB perjuangan sebenarnya selain kokoh pada Pancasila pada konstitusi pada kultur bangsa pada tata pemerintahan negara yang baik dan rakyat juga paham bagaimana kami bersama dengan Pak Jokowi 23 tahun dan tadi itu kan menunjukkan ekspresi terdalam betapa sayangnya Bu Mega kepada Pak Jokowi dan ini menjadi kultur partai kami begitu menyayangi dari Pak Jokowi tapi saya tiba-tiba juga ingat pada tanggal 17 Oktober 2014 saat itu dalam hari Jumat makan siang habis Jumatan hanya bertiga Ibu Mega Pak Jokowi dan saya lalu Pak Jokowi menanyakan kepada Ibu Ibu saya tanggal 20 Oktober nanti akan dilantik apakah ada arahan dari Ibu Pak Ibu mengatakan karena suasana akrab sambil makan Ibu bilang gini Dek ini pesan dari Bapak saya dan juga dari pengalaman saya jangan lihat istana dari sisi terangnya dari sisi gemerlapnya tetapi kenali sisi gelap kekuasaan itu maka Adik Jokowi akan menjadi pemimpin lalu Pak Jokowi nanya sisi gelap ini kok menopo Bu dijelaskan itu yang namanya presiden sebagai simbol dari bangsa dan negara Indonesia dengan memegang kekuasaan sebagai presiden itu kalau bisa untuk urusan kekuasaan untuk urusan kepentingan mohon maaf kata Ibu kalau perlu menjilat pantatnya presiden itu dari pengalaman saya loh Dek maka hati-hati betul jaga pintu-pintu istana dengan baik lalu saya bercerita bagaimana Ibu mengambil keputusan saat itu Ibu kan dijodohkan dengan Pak Amsahas tapi Ibu membuat istana itu pintunya tunggal melalui mensasnek Pak Bambang Kesowo karena ini istana harus kredibel di dalam mengambil keputusan dan Ibu membuat kesepakatan dengan Pak Amsahas Pak Amsahas tiba-tiba kita dijodohkan oleh MPR sampai menjadi presiden Bapak Wakil Presiden kita dari partai yang berbeda tetapi sekali diantara kita batuk rakyat ikut batuk maka kemudian Ibu Mega berpesan kalau saya sebagai presiden mau ngambil keputusan sebelum saya ngetokan palu kalau Pak Amsahas sebagai wapers ada yang tidak berkenan tolong saya dikasih kode kodenya apa sentuhlah tangan saya jadi ada isarat maka kalau Pak Amsah ngasih kode ke Ibu Ibu tidak jadi mengambil keputusan ini karena istana itu pusat pengambilan keputusan strategis ini yang disampaikan saat itu jadi dengan apa yang terjadi bukan pada seberapa sakitnya kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu ini bagian dari gembelingan gembelingan sejarah bahwa sakit ya kami tidak bisa menutup mata kami sangat sedih Ibu Pegatuh mengawal Pak Johor semua dan kami juga saya belum menghitung berapa yang diranteng-ranteng itu ketika bertemu dengan saya kenapa bisa seperti ini saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan tetapi yang paling penting bagi pd perjuangan bukan meratapi itu tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45 bergelura semangat hubulwatan minal iman tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya Bu Risma kita lihat beliau gak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang bisa dia kontrol Bu Risma menciapkan Eri Cahyadi dari bawah yang memahami seluruh falsafah kepemimpinan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau jadi legasi yang terpenting adalah kesinambungan itu sehingga Surabaya menjadi ikon tidak hanya kota pahlawan kota perjuangan tetapi juga sekarang menjadi kota yang begitu nyaman dengan ruang-ruang publik ini kan sebagai contoh-contoh mutiara-mutiara demokrasi yang hidup melalui pelaksanaan pilkada secara langsung begitu banyak di kota Semarang kami bisa menunjukkan suatu proses regenerasi karena kita semua terikat oleh konstitusi bahwa seseorang dibatasi jabatan dua periode untuk menjadi presiden tapi partai ini ada sepanjang bangsa ini ada karena itulah meskipun kami sedih sedih kami sangat-sangat sedih tetapi kami punya tanggung jawab bahwa apapun yang kami hadapi ketika masih ada rakyat yang memerlukan suatu harapan hidup lebih baik pekerjaan yang layak secara kemanusiaan pendidikan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga maka sama Bumega menghadapi berbagai persoalan ini enam bulan perasaan kami sejak bulan April itu up and down tapi pada akhirnya kami akhirnya mengkristal suatu semangat baru suatu tekat baru sehingga baju saya hitam ini sudah tidak lagi sebagai simbol kesedihan sebagai simbol struggle bersama dengan rakyat kalau kita di alam semesta itu ada black hole ini adalah kumpulan dari begitu banyak black hole-black hole yang punya kekuatan grafiti yang punya soliditas untuk bergerak karena kami yakin sekarang bahwa ini ujian tidak hanya bagi pdk perjuangan tetapi juga bagi bangsa dan negara sama kata Bungkar bahwa namanya kekuasaan ada batasnya tetapi ide gagasan bagi masa depan bangsa dan negara tidak ada batasnya ya mas tadi anda menyebut kata 23 tahun mengawal Pak Jokowi mungkin banyak yang paham tapi mungkin banyak pula yang belum paham bisa dijelaskan kepada kita sebenarnya kenapa sampai begini akhir hubungan antara anak dan ibu antar kader dengan rumahnya sementara anda mengatakan tadi anda yang mengatakan bukan saya 23 tahun anda memberikan yang terbaik bagi mereka bagi Pak Jokowi maksud saya ya ini sisi-sisi gelap kekuasaan tapi kan akhirnya kan kami tidak sendiri buktinya masyarakat bergerak melakukan koreksi di makamah konstitusi dan ada Prof Jimli yang juga mengedepankan sikap kenegarawanannya Prof Jimli dengan berserta seluruh hakim dari makamah kehormatan telah menjadi titik-titik terang di dalam demokrasi kita itu sehingga kami percaya bahwa kebenaran karena prinsip-prinsip kedalatan rakyat itulah yang akan akan bekerja sehingga yang kemarin sudah tutup buku kami tetapi Pak Jokowi sebagai presiden kami tetap hormati untuk dapat menjalankan tugasnya sampai akhir jabatannya yang kami baca adalah setidaknya oleh Mas Sato sendiri sebagai pejabat elit orang kedua di PDIB terhadap Pak Jokowi itu adalah pada saat Anda mengungkap Pak Jokowi meminta tiga periode pemerintahannya yang kemudian ternyata kalau kami tidak salah tangkap PDIB tidak bisa memberikan permakluman atau persetujuan itu sebenarnya ceritanya seperti apa Pak Sekien kalau dari saya bukan Pak Jokowi secara langsung tetapi oleh para pembantu-pembantu presiden pembantu presiden tidak mungkin bertindak tanpa kehendak presiden karena tidak ada visi-misi menteri visi-misi presiden sejak awal kan kita tegaskan di tim transisi jika saat itu begitu ada suara dari Pak Bahlil kemudian dilanjutkan dengan beberapa ketua um partai politik seingat saya ada Gus Imin kemudian ada Pak Erlangga ada Pak Zulkifli disitu saya kemudian bertemu dengan Pak Luhut Pak Luhut kemudian memberikan penjelasan kepada saya bahwa dari big data yang dimiliki oleh Pak Luhut 70% dari PDI itu memberikan dukungan lalu saya jelaskan Pak Luhut tidak mungkin data Bapak salah kami juga punya big data data kami mengatakan tidak seperti itu kalau itu dilakukan dan sumpah presiden telah menjaga konstitusi dengan selurus-lurusnya itu pasti akan menimbulkan suatu kekuatan yang mahadasat untuk melakukan suatu koreksi dari wacana perpanjangan jabatan akibat covid ataupun tiga periode saya pikir itu selesai lalu disitu Pak Luhut menerima telepon dari Pak Presiden Jokowi lalu dibuka itu teleponnya sehingga suara Pak Jokowi terdengar lalu saya protes saat itu ke Mas Pram Mas Pram apapun Presiden kalau telepon dengan Menteri itu harus rahasia gak boleh dibuka meskipun di depan saya itu rahasia negara saya laporkan kepada Mas Pram untuk dapat disampaikan kepada Pak Jokowi nah tetapi dari situ menunjukkan saya bahwa ada skenario-skenario untuk perpanjangan masa jabatan dari orang-orang yang terdekat dari Bapak Presiden nah kami anggap sudah selesai setelah kami memberikan penjelasan tentang posisi politik kami nah kemudian saya nyekar ke makam Bung Karno tiba-tiba saya membaca bahwa apa yang kami bahas itu diungkapkan dari Pak Luhut bahwa 70% dari PDI setuju dengan perpanjangan maka saya langsung percepat karena perasaan saya berbicara pasti Ibu memerlukan saya saya percepat sehingga akhirnya itu hari Minggu saya bisa kembali ke Jakarta kemudian diskusi dengan Ibu bahwa bagaimanapun juga yang Ibu bilang konstitusi itu punya roh dan di dalam seluruh kajian-kajian akademis power tends to corrupt itu betul maka saya saya diminta untuk menyampaikan suatu sikap PDI Perjuangan bahwa kami kokoh berdiri dalam konstitusi kami tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode karena konstitusi itu punya roh konstitusi itu berakar dalam suatu tradisi yang sangat panjang tentang praktek-praktek demokrasi dan itulah yang harus kita hormati dan itulah sumpah dari presiden kami khawatir sekiranya itu juga diterapkan mutatis-mutandisnya nanti gubernur minta perpanjangan kepala daerah minta perpanjangan legislatif minta perpanjangan maka tidak ada lagi tatanan pemerintah negara yang bisa dijadikan suatu pegangan inilah yang kemudian banyak analisis sebagai awal dari perbedaan itu ya Mas Andi Wijayanto sahabat kita di episode yang lalu duduk di tempat Anda menjelaskan Andi Wijayanto mantan sudah mundur sekarang Gubernur Lumanas yang juga tim kita dulu mengatakan bahwa pergeseran politik Pak Jokowi itu bukan karena faktor ideologis tapi karena faktor personal apa yang ingin Anda katakan menyangkut ini? ya Mas Ali yang bisa menjelaskan personalnya apakah personal interest personal needs yang lain yang kami tidak tahu kalau kemudian itu dihubungkan dengan apa yang terjadi hari ini bagaimana kemudian putranya menjadi seorang wakil presiden apakah seperti itu maksudnya? Mas Andi sebenarnya pernah mengingatkan kepada Pak Jokowi bahwa ketika hal tersebut dilakukan ya sebenarnya ini kegagalan di dalam melakukan suatu proses regenerasi dalam skala yang lebih kecil di kota Surabaya kami bisa menunjukkan itu di beberapa wilayah di Blitar Semarang di Ngawi banyak sekali wilayahkan kami 54% kepala daerah proses transisi kepemimpinan yang berlangsung tanpa menggeser suatu visi-misi di Bali bahkan kami sudah punya perencanaan Bali 25 tahun 50 tahun 75 tahun 100 tahun ke depan sehingga di dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di negara republik ini tidak harus berdasarkan family bloodnya tetapi berdasarkan ikatan-ikatan ideologis untuk itulah partai ada dengan adanya ikatan-ikatan ideologis platform partai maka kesinambungan terap arah bangsa dan negara ini akan bergerak siapapun yang memimpin ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kekecewaan terbesarnya Pak Jokowi itu kepada partainya saya gak tahu apakah beliau masih PDP atau tidak masih PDP kecuali putranya ya karena saya dengar kemarin ada berita sudah mengembalikan KTH itu juga sama jadi karena Mas Gibran kan menerima KTA dari DPC ya Pak Rudi sebagai ketua DPC sudah mengatakan sudah tutup buku sudah clear sehingga sekarang ya kita lihat Mas Gibran sebagai calon wakilnya Pak Prabowo tapi kalau Pak Jokowi sendiri masih PDP Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang kita hormati pertanyaan saya dia masih PDP kader ini kan tidak hanya ditentukan oleh KTA tapi tapi yang paling substansial perilaku yang paling substansial nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apakah komited ketika partai sudah memiliki komitmen untuk menjaga konstitusi juga dengan seluruh-seluruhnya maka itu watak yang harus ditunjukkan oleh setiap kader partai tetapi sekali lagi sebagai Presiden Republik Indonesia kami hormati dan kami sukseskan seluruh legasinya agar ada kesinambungan terhadap hal-hal yang baik yang telah dikandung oleh Pak Jokowi saya teruskan pertanyaan yang tadi katanya itu adalah Pak Jokowi kecewa karena tidak dilibatkan di dalam segala hal yang menyangkut penunjukan Mas Ganjar sebagai calon Presiden ada banyak versi yang sedengarkan dari sini tetapi saya ingin kepastian dari Mas Asto karena saya yakin Anda hanya semeter dari Ibu Mega dan tentu saja paham apa yang terjadi seperti apa sih sebenarnya ceritanya ya kalau secara legal formal memang capres-cawapres itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik di dalam partai politik ada struktur di dalam struktur itu ada kewenangan dan Ibu Mega lah yang mendapatkan kewenangan dari Kongres sebagai lembaga tertinggi partai Pak Jokowi sangat paham itu tetapi dalam prosesnya kita melihat bahwa Pak Ganjar ini juga lahir dari Pak Jokowi di PDI saya hitung mungkin hampir sekitar 21 orang yang diskusi dengan Pak Jokowi tentang siapa kesenambungan kepemimpinan setelah Pak Jokowi bahkan pada tanggal 18 Maret 2023 terjadi pertemuan di istana itu hampir 3 jam 2 jam antara Ibu dengan Presiden Jokowi 1 jam makan siang saya ikut mendampingi bersama Mas Pramono Anung di dalam pertemuan 2 jam itu keluarnya happy semua happy dan kemudian sudah menyepakati Pak Ganjar Pranowo sehingga pada saat makan siang kami sudah berbicara tentang siapa cawapers-cawapers yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo sehingga sudah clear sehingga apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar bahkan ketika kami mau Ibu Mega mau mengumumkan pada tanggal 21 April pun itu dilakukan suatu komunikasi yang cukup intens hanya memang waktunya mendadak waktunya mendadak saya bilang ke Mas Pram saat itu hari Rabu malam Mas Pram ini ada proses yang memang mendadak tolong sampaikan kepada Bapak Presiden agar mohon berkenan untuk hadir di Batu Tulis mengumumkan calon presiden dan setelah itu cawapers kita bersama Pak Jokowi untuk ke Solo Mas gini apa ruginya bagi PDIP kalau saya tidak sedang mencoba untuk kembali terlalu jauh ke belakang ya tapi publik juga beraku untuk paham sih setidaknya untuk menggelirkan banyak informasi apa ruginya bagi PDIP jika kemudian Pak Jokowi sebagai Presiden kader utama PDIP begitu bahasa saya dilibatkan di dalam seluruh proses ini memang sudah dilibatkan oke ternyata seperti itu tidak ada yang tidak dilibatkan oke bahkan pakaian ganjar pun ikut dilibatkan urusan pakaian aja dilibatkan apalagi urusan-urusan yang penting dan strategi sebagai bangsa dan negara atau bahkan sebenarnya ada orang juga yang mengatakan gini Presiden pengen pengen lebih jauh dari apa yang dia dapatkan seperti itu diwemukan di istana ya mungkin saja barangkali ada akan Presiden kan sudah apa ya sudah membuat banyak program ya hilirisasi segala macam keberlanjutan segala macam mungkin dia ingin meyakinkan dirinya bahwa pengganti saya dan itu dari internal partainya dalam bernama PDIP dan orangnya sudah anda sepakati bersama seperti cerita anda tadi mas ganjar itu detil betul tentang apa yang harus dilakukan karena juga tidak berlebihan mas kita tidak hanya detail kong kami sudah putuskan dalam rapat kerja nasional ketiga rakenas ini tertinggi di bawah kongres seluruh DPD hadir dengan penuh kesadaran bahwa rakenas itu membangun suatu komitmen terkait dengan kelanjutan kesinambungan kesinambungan dari pemerintahan Pak Jokowi tidak terbatas pada saya tambahkan kalimat tidak terbatas pada satu pembangunan infrastruktur sebagai cermin konektiviti di seluruh bagian Indonesia yang terintegrasi dengan global supply chains yang kedua bonus demografi artinya faktor SDM ini yang sangat sangat-sangat mendesak yang ketiga terkait dengan hilirisasi industri hanya ditambahkan dengan mengedepankan jalan berdikari sebesar-sebesar bermanfaat bagi kepentingan nasional kita melalui riset dan inovasi jadi mendorong kemampuan anak bangsa untuk berdikari dan pemindahan ibu kota itu sudah kita kunci di dalam rakenas jadi kurang apa lagi oh artinya kalau kita berbicara kurang kan tinggal satu ya apa itu ya perpanjangan oke tapi ini too much oke too much ya oh berarti ini perlu kebetulan saya baru berkunjung dari IKN berarti suara yang berkembang mengatakan bahwa Mas Ganjar sebagai calon presiden Anda dari PDIP mengkritisi dan atau menunjukkan keraguan tentang IKN itu gak benar ya sama sekali tidak bahkan di dalam visi misi itu kita satukan perubahan paradigma yang juga berdakar dari apa yang diangkat oleh presiden Jokowi ketika periode pertama Indonesia sebagai poros maritim dunia negara maritim yang ini diangkat dari gagasan-gagasan geopolitik Soekarno sehingga dengan pemulihan IKN maka Alki 2 itu menjadi begitu strategis bagaimana Indonesia kalau kita lihat peta melalui Alki 2 itu menjadi pintu gerbang dari samudera pasifik menuju masa depan dunia dari samudera India menuju masa depan dunia di pasifik itu melalui Alki 2 sehingga dari Selat Lombok bergerak ke atas kemudian melalui Selat Makassar kemudian Balikpapan Maros sampai ke Bitung itu akan menjadi koridor yang sangat penting dan strategis Indonesia pintu gerbang kemajuan dunia menuju pasifik ini kurang apa lagi jadi clear ya sangat-sangat clear saya rasa Anda layak untuk dan saya berikan tempatnya untuk meng-clearkan hal-hal yang mungkin merugikan Anda saya harus fair disini bro seperti itulah forum saya pada bagian ini ada pertanyaan dari publik yang harus saya sampaikan kepada Anda pada bagian yang kita bahas ini bahwa adalah keliru kalau PDP selalu merasa bahwa Presiden meminta terlalu banyak oke pada bagian lain ada yang mengatakan PDP juga sudah mendapatkan banyak dari Presiden atau jabatannya Pak Jokowi apa jawaban Anda menyangkut ini kami tidak pernah bilang Presiden minta terlalu banyak memang Presiden harus memberikan banyak bagi rakyat Indonesia bangsa Indonesia berupa legasi-legasi yang sampaikan kepada Presiden dan itu membangun masa depan kami membedakan Pak Jokowi sebagai Presiden kami terus dukung full untuk mencapai legasi yang maksimum kami juga memberikan masukan ketika ada beberapa hal yang perlu kami berimbaran masukan kereta api cepat kami berikan masukan undang-undang cipta kerja kami berikan masukan dan kemudian termasuk IKN dalam perspektif pertahanan dalam perspektif geostrategi geokonomi kami memberikan masukan kami menjadi pendukung yang sangat loyal menjadi pendukung yang sangat baik tetapi terkait dengan Pilpres disitu ketika proses regenerasi kepemimpinan yang harus didasarkan pada mekanisme yang sistemik dan itu melalui proses kaderisasi dalam partai karena itulah demokrasi kita tidak bisa tanpa partai politik maka saya itu berdedikasi di dalam melakukan pelembagaan partai politik nah hanya disitu yang berbeda kalau di yang lain oke gagasan-gagasan membangun kedaulatan pangan kita sepakat membangun Indonesia sebagai porus maritim kami kasih dua jempol hilirisasi kemudian terkait dengan bonus demografi bahkan kita berikan empat jempol terkait dengan bonus demografi karena ini kunci terkait dengan masa depan kita untuk SDM hanya ketika konstitusi mengatakan ini adalah dua periode dengan segala bentuk manifestasinya ya kami harus kokoh disini biarkan anak-anak bangsa yang telah kita bersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan disitu kita lihat mengapa akhirnya muncul Prof. Mahfud MD sebagai pendekar konstitusi sebagai pendekar hukum pembelawang Cile kami tampilkan karena kami tidak melihat aspek-aspek elektoralnya kami tidak melihat Pak Mahfud punya dana berapa bahkan Pak Mahfud mengatakan saya dicalonkan dengan 0 rupiah sementara ada lain yang mengeluarkan triliunan rupiah hanya untuk sekedar menjadi bakal calon nah ini politik kebenaran yang kami angkat bahwa Ibu Mega selalu mengatakan kepada saya saya menjadi saksi ketika beliau bersikir dengan menggunakan tasbih merah dan berdoa memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT bahwa yang akan dicalonkan adalah sosok pemimpin buat bangsa dan negara bukan buat PD perjuangan bukan buat keluarga kepentingan PD adalah platform partai yang harus dijalankan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya paham saya tapi ada bagian yang Anda sampaikan tadi kalau saya tidak kejar nanti saya dimarahin penonton saya bukan karakter kami disini sebenarnya mas tetapi menarik nah itu soal pilihan ketika Anda mengatakan tadi kami bukan partai yang meminta triliunan atau biaya mi peratusan miliar untuk berdampingan dengan calon kami emang ada seperti itu? ya mas akbar tahu lah ini kan demokrasi yang matanya praktiknya sudah kapitalistik itu yang kami ingin koreksi dengan menghadirkan oleh Bu Mega pemimpin yang baik pemimpin yang ngitungnya bukan elektoral bukan bagi-bagi menteri kan konon katanya ini informasi nih yang mengitung Mas Andi lho Andi Wijayanto bahwa yang di pihak sana itu sudah ngitung jatah menterinya itu sudah 78 pihak sana itu untuk janji-janji tapi ada dua loh mas pihak sana itu di luar dari Anda ya ada dua pihak sana pihaknya yang perubahan atau pihaknya yang Kim ya bilang yang pintar mau bujuk itulah tampaknya saya harus menyiapkan satu episode baru soal ini gitu kan oke saya kembali ke karakter Akbar Faisal Bagaimana kita akan berbicara tentang ide gagasan berikut dengan pertarungan-pertarungan konstitusional menyangkut soal ketika meruncing hubungan antara Anda dengan Pak Jokowi Anda tidak bisa membantah soal kata meruncing ini jadi terima saja lah masalah tidak sepakat nah maka kemudian keluarlah analisis bahwa PDP akan menarik menteri dari kabinet kepada saya Anda menjawabnya langsung tidak tetapi Anda sampaikan disini apa alasan PDP tidak melakukan itu karena dari narasi yang berkembang di publik itu sebenarnya tadi yang saya katakan Anda sudah kecewa sudah muncul kata pengkhianatan segala macam sementara ini perlu kita bicarakan karena setidaknya ada sejarah pernah terjadi kalau saya tidak salah tahun 1955 pemerintahan Perdana Menteri Alisa Srami Joyo itu goya karena ada salah satu partai menarik dukungan politik dan menterinya partai NU kalau saya tidak salah tetapi saya tidak sedang mencoba mendramatisir keadaan saya kembali kepada pertanyaannya apakah Anda akan melakukan itu pertama kata meruncing dan pengkhianatan bukan kata-kata kami tapi kami temukan di luar loh oh ya tapi kalau bicara pengkhianatan kan terhadap konstitusi bukan terhadap kami karena sesuatu yang lebih besar adalah rakyat jadi itu nah kemudian yang kedua ya menteri kan pembantu presiden presiden sebagai kepala negara punya tanggung jawab dalam menentukan direction bagi masa depan bangsa negara proses elektoral ini pemilu ini kan sudah berlangsung sistemik sebenarnya bahkan iya seharusnya oke bahkan Ibu Megha kan menjadi pelopor di dalam menegakkan demokrasi melalui pilpres secara langsung dan saat itu KPU nya independen gak pernah kekuasaan itu dipergunakan ini muncul dari testimoni dari Pak Amit Awaludin oke sangat clear di dalam membedakan mana proses berbangsa dan bernegara mana proses elektoral dimana ada kepentingan-kepentingan dari partai politik kami diajarkan untuk membedakan itu maka ketika melihat dinamika kekuasaan kami sebut gak ada istilah meruncing ya tugas menteri untuk menjaga itu menjaga sebagai pembantu presiden maka kami bedakan Pak Jokowi sebagai presiden kepala negara kepala pemerintahan dan Pak Jokowi sebagai ayahnya Mas Gibran kami bedakan sangat clear disitu nah di atas segalanya dari dua peran tadi rasa sayang kami apakah hilang oh enggak karena bagaimana juga kita juga tahu dinamika kehidupan dari wayang kan kita juga diceritakan kan abad aja kadang-kadang abad kolebendu itu abad iya abad yang penuh dengan berbagai gudaan-gudaan ketika di agama kita diajarkan setan-setan itu turun tapi ada abad yang membangun harapan ketika ada para patriot yang turun digerakkan oleh pedang kebenaran itu di cerita wayang kita diajarkan sehingga kami melihat ini sebagai suatu dinamika kekuasaan biasa yang selalu terjadi sejak zaman Romawi zaman Majapahit itu terjadi maka ada konstitusi kan untuk mengatur agar berbagai pertarungan-pertarungan kekuasaan kepentingan yang terkait dengan posisi yang sangat sentral bagi masa depan suatu bangsa itu kita punya rule of the games maka ini yang kami taati nah sehingga kami tidak ingin memperburuk situasi dengan menarik menteri-menteri kami karena menteri-menteri adalah sebagai pembantu presiden oke sudah dihibahkan untuk kepentingan bangsa dan negara sampai tahun 2024 sampai selesai selesai 14 eh no 20 20 Oktober karena selesainya kan begitu presiden dan wapres yang baru mengambil sumpah itulah detik-detik selesai oke saya menuju pada apa yang terjadi hari ini mas orang menyebutnya pertarungan tampaknya anda menjadi lebih moderat disini tadi mengatakan bukan merunjung segala macam saya ikuti logika itu masa kampanye segera akan berlangsung saya membaca sebuah pernyataan dari seorang yang juga tim kampanye Jokowi tahun 2019 Ari Junedi dokter komunikasi politik yang mengatakan bahwa pertarungan itu akan terjadi dimana-mana dan dia melihat dengan detil Jawa Tengah kantong anda maka kemudian ada beberapa nama disitu yang diungkapkan ya bagaimana kemudian tampaknya anda akan bekerja keras disitu karena ada saya tidak boleh menggunakan kata pressure kehadiran tokoh-tokoh dimana memiliki otoriti yang bisa digerakkan untuk kesitu ada Pak Ahmad Lutfi Nana Sujana PLT segala macam Majen Widi Prasetyono dan segala macam ini disebutkan saya mengutip dari kumparan jadi ada clear disini ya ini saya tidak mengungkapkan sendiri saya buat menjadi sedikit agak moderat pertanyaannya pada saat pertarungan nantinya apa yang akan anda lakukan agar kemudian kantong ini kantong BDIP dan kantongnya Mas Ganjar itu tidak jebol nantinya ya BDIP ini kan bandeng bandeng itu kan memiliki fighting spirit bandeng ini daya juangnya apalagi ketika menghadapi berbagai tantangan-tantangan kami sudah cukup lama melakukan latihan-latihan itu senam-senam politik itu sudah kami lakukan kami punya instrumen politik yang begitu banyak kami punya senam si cita misalnya kami punya badan penanggulangan bencana kami punya struktur sampai anak ranting punya kepala daerah anggota dewan yang semuanya bergerak dalam satu cita-cita untuk memenangkan BDI Perjuangan dan Pak Ganjar Prof. Mafot Md jadi ada emotional bonding yang sudah terbangun di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain ini kami menjaga basis kami dengan emotional bonding tersebut dengan semangat dan di atas segalanya sekali lagi ada kekuatan moral Ganjar Mahfot Md berdiri pada kekuatan kebenaran itu pada kekuatan moral kalau kita lihat dalam cerita wayang Pandawa itu hanya lima menghadapi seratus kurawa yang semuanya juga bala tentaranya luar biasa kekuatan infanterinya tetapi akhirnya kan Pandawa yang menang karena apa menyatu dengan rakyat maka kuncinya adalah dari ilmunya Bung Karno ini persatuan dengan rakyat adalah senjata yang paling hebat itu saja itu kan mohon maaf tapi itu kan kadang-kadang terdengar seperti teoretik oh kami praktekkan teori kami praktekkan kami diajarkan untuk berdisiplin dalam teori tapi teori ini kami praktekkan di dalam pergerakan real di lapangan itu nanti bisa dilihat pementaannya kami meyakini survei terakhir meskipun kami oleh Ibu Mega diajarkan ya survei ini hanya sebagai referensi sementara karena dinamika politik bergerak sangat cepat tetapi kami memiliki suatu mental juang suatu fighting spirit dan ketika kami memilih struktur partai kami lakukan skotest salah satu elemen dari skotest itu adalah fighting spirit sebenarnya pertanyaan ini ujungnya disini saya kutip verbatim seperti yang disampaikan oleh Ari Junedi tadi saya dulu wakil direktur komunikasi dan informasi di TKN Jokowi saya paham betul bagaimana aparat-aparat itu digunakan dulu tanda kutip aparat balas kutip ini digarap penuh oleh Pak Jokowi sekarang juga semua suprastruktur negara yang digunakan untuk kepentingannya tutur Ari itu maksudnya apa tanggapan Anda 2000 1998 ketika Pak Arto jatuh kami kan partai yang tidak pernah melakukan konsolidasi kaderisasi kami bagikan ketika menang pemilu tahun 99 itu sisa-sisa Laskar Pajang tidak ada pelatihan selama 32 tahun itu seluruh kekuatan itu dikerahkan kekuatan dana kekuatan aparatur negara tetapi disitu yang memenangkan kan ketika kantor partai kami diserang dan kemudian ibu tidak menempuh jalan revolusi ibu menempuh jalan hukum dan di dalam jalan hukum itu yang sempat dipertanyakan oleh elit sekitar Ibu Mega bahwa kita tidak akan mungkin menempuh jalan hukum karena polisi abri saat itu jaksa hakim dikuasai oleh Ordu Baru lalu ibu mengatakan kita gugat di 261 kabupaten kota sekali kita menang dari gugatan itu itulah kekuatan nurani yang bicara jadi dalam politik justru ketika ada abuse of power itu kekuatan rakyat yang akan melakukan koreksi dan itulah yang dibangun oleh PD Perjuangan yang memang sebagai partai yang basisnya itu basis rakyat kami bukan basis elit oke kita terima penjelasan itu Mas Hasto tapi sekaligus juga saya ingin sedikit mengulik bagian ini beberapa hari yang lalu kita lihat di media pada saat kunjungan Pak Jokowi ke Bali kantong Anda yang lainnya itu billboard dan baliho baliho Pak Ganjar bahkan PDIP itu saya lihat saya lihat sendiri di video itu diturunkan katanya itu dipindahkan entah apa yang terjadi tetapi ini di kantong Anda saya agak detil soal Bali bagaimana basis Anda itu Anda merasa bahwa partai Anda sedang tanda petik di persekusi ya kita lihat itu sebagai hal yang biasa kita hadapin tapi yang penting kan ketika kami bergerak sehingga harus di persekusi menggunakan istilah Bung Akbar karena karena keyakinan karena sesuatu yang benar menjaga konstitusi bukan karena ambisi kekuasaan sehingga justru muncul spirit dari seluruh kader partai kami satu baliho diturunkan satu juta kita pasang gimana ulangnya sebentar satu baliho diturunkan satu juta dipasang dan kita juga melihat ketika perlakuan tidak adil diberikan muncul anak-anak jensi yang sudah dipotret di dalam sosial media kemudian berdiri di depan baliho dari mas kaisang saat itu mereka kemudian menyampaikan suatu respon jadi rakyat kita sudah cerdas ketika masa orde baru yang dibangun 32 tahun dengan kekuasaan yang begitu menakutkan bahkan sekitar presiden ada yang melakukan penculikan terhadap para aktivis itu pun kekuatan moral tidak bisa dibendung kekuatan kebenaran yang akan berbicara apalagi sekarang dengan sosial media maka kembali pada keputusan dari mahkamah kehormatan itu suatu yang sangat fundamental bahwa kekuatan moral tidak bisa dikalahkan dengan cara apapun dengan skenario hukum apapun pada bagian ini saya sedang mencoba untuk lebih berimbang ada juga yang mengatakan begini bahwa apa yang dihadapi oleh PDP hari ini juga pernah terjadi pada orang lain non-PDIP di masa yang lalu pada Pilipras yang lalu Anda merasa seperti itu oh berbeda berbeda kalau 2019 kan kita melihat suatu penggunaan idiom-idium yang menyentuh kebangsaan kita menyentuh seluruh perjalanan bangsa ini ketika 28 Oktober 1928 kita para pemuda sudah bersumpah sebagai satu tanah air satu bangsa dan kemudian pada tanggal 1 Juni kita di dalam forum BPUBK berbicara tentang falsafah bangsa Bung Karo menyampaikan gagasan tentang Pancasila yang diterima secara aklamasi dan kemudian dalam seluruh spirit 17 Agustus ketika itu terkoyak maka ini berhadapan dengan ya seluruh spirit dari lahirnya republik ini sehingga saat itu yang dihadapkan adalah ketika kekuatan yang mencoba membelah dengan isu-isu radikalisme dengan politik atas dasar identitas ini berhadapan dengan ya seluruh mutiara terdalam yang muncul dalam spirit tentang keindonesiaan kita maka kemudian bangkit lah kekuatan untuk menegaskan bahwa kita ini berbineka tunggal ika kita ini pantasila itu berbeda nah tapi kalau sekarang kita lihat ketika ranah yudikatif mahkamah konstitusi itu membuka diri dan terbukti ketua mahkamah konstitusi membuka diri terhadap kepentingan-kepentingan kekuasaan yang di luarnya maka ini menjadi persoalan yang sangat elit tetapi tetapi akhirnya terkoreksi dan ini sudah menggunakan suatu campur tangan yang tidak lagi dari aspek etik tapi sudah aspek hukum tata negara tata penyelenggaraan pemerintah negara yang baik yang seharusnya MK itu bebas dari intervensi intervensi kekuasaan ini berbeda tetapi ini dampaknya jauh lebih jangka panjang karena kita gak adalah key rule of the games yang bisa kita jadikan pegangan nah disinilah hakim mahkamah kehormatan menjadi penyelamat terhadap arah masa depan demokrasi kita oke mas terakhir saya tidak tahu tadi penjelasannya mas Sasto gunakan sayap apakah pak Jokowi masih kadar anda atau tidak tadi dikatakan dalam hal etika titik-titik oke ya kita terima itu sebagai sebuah penjelasan tapi kalau kemudian besok atau lusa anda punya waktu kesempatan bertemu lagi empat mata duduk seperti ini dengan pak Jokowi apa yang akan anda sampaikan kepada sahabat anda ini pertemuan saya terakhir kalau tidak salah 18 Juni itu dalam rangka bulan Bung Karnok ya kalau saya bertemu dengan pak Jokowi ya seluruh proses yang membangun harapan masa depan bangsa Indonesia di pundak pak Jokowi dan juga yang dirumuskan oleh BD Perjuangan sebagai cerminan dari partai rakyat yang juga kami ini kan mengemban sejarah yang sangat panjang sejak tahun 1927 ketika Bung Karnok mendirikan PNI cita-cita Indonesia yang berdaulat di bidang politik berdikari di bidang ekonomi berkepribadian dalam kebudayaan cita-cita yang besar itu harusnya menjadi suluh di dalam seluruh pengelolaan kekuasaan kita dan masih ada waktu untuk meluruskan bangsa kita ini kan bangsa pemaaf bangsa kita ini bangsa yang melihat kepentingan yang lebih besar tapi pak Jokowi sudah bersikap mas ya tidak apa-apa beliau bersikap kan haknya untuk bersikap sama dengan kita juga punya sikap terhadap masa depan anak-anak kita tetapi kan kita tidak berbicara anak-anak dalam pengertian hubungan keluarga tapi anak-anak bangsa yang betul-betul mendambakan bangsa ini menjadi bangsa hebat yang seperti Pak Jokowi katakan menjadi bangsa yang maju bangsa yang bisa memimpin diantara bangsa-bangsa lain di dunia bisa memanfaatkan bonus demografi tapi itu tidak dilakukan oleh orang per orang itu harus dilakukan menjadi energi kolektif bangsa harus dilakukan secara sistemik melalui tata pemerintah negara yang bebas dari korupsi tata pemerintah negara yang tidak ada lagi gap antara apa yang menjadi harapan rakyat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah negaranya nah demi cita-cita yang lebih besar ini saya yakin kita bisa ketemu masih ada harapan untuk itu oh iya kita berbicara kata bukan for fighting a nation there is no journey ends termasuk di dalam melakukan dialog-dialog membuka suatu pintu bagi dialog bagi mencari suatu tidak temu tetapi Jokowi juga paham bahwa kami mengekspresikan segala sesuatunya dengan baik bahkan kami dukung beliau sebagai presiden karena rasa sayang kami tetapi terkait dengan kontestasi Pilpres biarlah ini berlangsung agar lebih demokratis KPU-nya betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik Bawaslu-nya di KPP-nya TNI Polri-nya netral dan kemudian di dalam masa-masa yang sangat menentukan ini kami membayangkan Pak Jokowi bisa hadir sebagai sosok pemimpin yang betul-betul mengawal proses transisi ini dengan sebaik-baiknya dengan lebih demokratis karena yang kami agak sedih itu dunia internasional sudah mencap negatif kita saya bertemu dengan Dubas Inggris dengan beberapa duta besar dan mereka memberikan suatu energi bahwa kita harus pertahan sebagai negara demokratis ini jangan sia-siakan apa yang telah dilakukan ketika era reformasi berjalan dan kita menempuh jalan demokrasi jalan demokrasi yang setaat pada konstitusi itu kultur yang kita bangun jadi kami tetap ya memberikan energi yang positif bahwa kita sebagai bangsa itu sudah berkali-kali mengalami ujian dan kita bisa mengatasi ini dengan optimisme dengan kekuatan moral dengan kekuatan kebenaran dan ini justru akan membangunkan kesadaran bahwa sisi-sisi gelap kekuasaan itu bisa merubah seseorang Mas makasih ya sama-sama agak berat ya diskusinya tapi ya tentu saja saya menikmati semuanya karena yang saya katakan tadi Anda hanya satu meter jaraknya dari Ibu Mega magma kekuatan dari PDIP dan dan Ibu Mega sendiri kan tetap memiliki kesabaran revolusioner kami punya banyak catatan tentang itu tapi setidaknya dari jawaban Anda kami bisa memahami apa yang terjadi setidaknya di internal Anda Mas ini tempat ini adalah tempat untuk bercakap-cakap saya berikan ruang untuk Anda saya berikan ruang untuk bahkan barangkali yang berbeda dengan Anda sebab seperti itu seharusnya harus ada cermin antara kita semuanya kami menempatkan diri sebagai cermin untuk kita Mas Sasto sekali lagi terima kasih ya sama-sama pemirsa ya semakin berat diskusi di Agber Faisal Sensor ya tapi itu tadi banyak informasi yang kita dapatkan dari Mas Sasto Sekien PDIP salah satu pembuat informasi terbaik di Republik ini yang dentumannya kadang-kadang menggelegar semoga saja kita bisa belajar dari percakapan-percakapan seperti ini tidak lenta bukan untuk Indonesia yang lebih baik bermartabat setidaknya untuk anak cucu kita terima kasih telah menyaksikan acara ini terima kasih telah menonton